Orang kan cemas nih, mengkaitkan ada narapandana yang dibebaskan, dapat asimilasi, dan kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Benar gak di masa PSBB ini memang ada kejahatan kekerasan yang meningkat? Jadi untuk kejahatan itu di Februari sampai Maret ada meningkat ya. Ada sekitar 337 kasus kejahatan. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di data asimilasi dan integrasi ya. Yang setelah kami komunikasi dengan Sijen PAS. Untuk data asimilasi dan integrasi itu ada 38.875. Kemudian untuk asimilasi itu jumlahnya untuk nabi yang di asimilasi itu 36.670. Sedangkan yang anak itu adalah 859. Dan untuk integrasi itu ada 2.205 yang dikeluarkan. Kemudian dari nabi ada 2.159 dan anak ada 36. Oke, poin dari angka-angka itu apa Pak Mas Argo? Dari angka ini, kemarin kami sudah menjata ke seluruh Indonesia bahwa ada bidang yang asimilasi, yang pendegrasi, yang melakukan bidang kembali. Jadi ada di 15 korda, itu ada jumlah nabi 39 yang melakukan kegiatan kembali. Jadi nabi itu adalah nabi asimilasi. Berapa jumlahnya? 39. 39, oke. Dari mereka yang dikeluarkan 38.000, 39 yang memang melakukan kejahatan kembali. Iya, betul. 39. Karena kan Kemenkulmaham juga memang mengatakan lebih dari 38.000 narapi danat. Dan itu ada sejumlah kejahatan mulai dari perampokan ATM di Cipayung Depok, perampokan minimarket di Cikarang Utara. Jika publik mengkaitkan kejahatan dengan kekerasan ini sebagai dengan pembebasan para nabi. Jadi untuk di Polda Metro Jaya hanya dua kasus ya. Yang dari nabi asimilasi yang melakukan penjurian dengan kekerasan. Dari dua saja, di Polda Metro Jaya. Jadi untuk kasus-kasus yang lain, itu adalah kasus-kasus yang bukan dari asimilasi. Ya, memang ada rata-rata juga di setiap data. Memang ada yang residivis yang melakukan kejahatan pidana. Dan juga ada yang diatakan baru yang melakukannya. Anda ingin mengatakan bahwa tidak benar jika kemudian kejahatan dengan kekerasan yang terjadi selama PSBB ini, kemudian dilakukan oleh para nabi yang mendapat asimilasi. Karena dari 38.000 nabi yang mendapat asimilasi, mendapatkan pembebasan, hanya tadi Anda sebutkan hanya 36 kasus yang dilakukan oleh nabi yang dibebaskan itu. 39 kasus. 39. Tapi bisa tidak polisi, ini ada krisis kesehatan, ada yang bisa menjadi krisis ekonomi, yang juga sangat rentan dengan kerawanan sosial. Bagaimana polisi mengantisipasi ini? Ya, memang kalau kita tidak bisa menganalisa atau namanya itu berkaitan dengan virus corona ini, pandemi ini, jadi kita harus bisa melihat. Sebelum saya kembali ke tim Raja Wali, Polres Metro Jakarta Timur. Mas Argo, bisa tidak dibagi kepada publik mana saja tempat-tempat yang saat ini rawan, karena PSBB, misalnya Anjung Tunai Mandiri atau ATM, kemudian pengisian bahan bakar, minimarket, apakah kita bisa sebut itu sebagai tempat-tempat yang menjadi target? Jadi tempat untuk yang rawan, itu yang pertama adalah tempat yang kurang penerangan. Ya, misalnya jalan kurang penerangannya. Nah, jadi ada-ada kalau tidak ada lampunya, atau lampunya mati, jadi masyarakat lewat ke sana, nah itu rawan. Oke, itu kalau malam, tapi di minimarket yang juga terjadi kemarin itu siang loh. Jadi tentunya bahwa untuk minimarket pun juga, kita kan sekarang posisinya kan, situasinya kan minimarket tidak seperti sebelum tidak adanya PSBB. Jadi kadang-kadang tidak di dalam minimarket kemarinnya, tapi tidak diberjalan, kita berjalan dalam suatu tempat yang kita bisa disarankan, dan misalnya pas dalam kondisi, lalu-laluannya kendaraan itu berkurang. Jadi tentunya seolah-olah daripada pelaku ini adalah berkolong dengan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak kendaraan dalam melakukannya. Saya mau tanya, singkat saja dari Pak Argo, bagaimana polisi bisa menjamin bahwa memang di tengah situasi yang krisis seperti saat ini, PSBB yang harus kita lakukan demi pencegahan menularnya virus corona, tapi publik tidak dicemaskan dengan tingkat kejahatan, dengan kekerasan yang mengintai di depan mata? Yang pertama, yang pertama saat ini kan ada di rumah ya, masyarakat banyak ada di rumah. Dan kita juga tetap memperdayakan perangkat sosial maupun struktur sosial yang ada. Sekarang kita lihat di setiap setiap meredih, maupun kampung, sudah membuat pengemanan, maupun membuat pahlam. Yang nanti setiap orang yang mau masuk akan ditanya, bagaimana, perluannya apa, dan kemudian itu mau ketemu siapa. Itu salah satunya, tetap kita komunikasikan dari Pak Binsa dan Pak Binsa dengan para kampus saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau patroli itu akan menyalakan blue light-nya, dan kemudian perjalanan pun juga akan pelan-pelan. Jadi suatu waktu nanti warga akan membutuhkan perutuan Pak Polisi, nanti akan cepat berhenti. Dan kalau blue light-nya kita nyalakan di malam hari, nanti luar dari jauh pun akan kelihatan, bu, ini akan dapat Pak Polisi lewat. Siwa kemudian merasakan bahwa Pak Polisi itu, dan yang lain ada, ada semua, ada di sekitar kita. Jadi perasaan masyarakat nanti akan merasakan aman dan nyaman dan keadaan Polisi tersebut juga. Terima kasih.